Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi. Yang diantaranya adalah materi anggaran kas. Untuk anggaran kas sendiri teman-teman di sini. Perusahaan akan membuat berbagai asumsi dulu. Kemudian sampai akhirnya perusahaan akan menyusun anggaran kas. Jadi memang selalu dimulai dari penyusunan asumsi-asumsi. Contohnya ini nanti yang bisa digunakan adalah asumsi proporsi pembelian barang dagangnya. Misalkan berapa sih yang pakai kredit, kemudian yang tunai, kemudian total dari barang yang dibeli, kemudian penjualan barang juga seperti itu. Kemudian proporsi juga antara penjualan kredit sama penjualan tunai. Nah kemudian pembayaran terkait dengan sewa toko misalkan itu bisa diasumsikan. Kemudian untuk persediaan akhir juga ini bisa diasumsikan. Nah setelah perusahaan membuat berbagai asumsi, nah pada saat perusahaan atau teman-teman akan menyusun anggaran kas, nanti teman-teman lihat metodenya seperti apa sih. Nah ini balik lagi, lebih baik sejalan saja yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan arus kasnya. Kalau perusahaan etap, yang menggunakan etap maksud saya itu bisa pakai yang tidak langsung, sementara perusahaan-perusahaan yang tidak memakai etap dalam hal ini mungkin menggunakan PSAK, itu disarankan untuk menggunakan yang secara langsung. Nah tentunya dari yang sudah diasumsikan, nanti teman-teman bisa kelompokkan karena memang arus kas ini dibagi ke dalam beberapa aktivitas seperti kegiatan operasi, kegiatan investasi dan pendanaan, maka akan seperti ini. Nah kalau arus kas tunggal, sekali lagi dia itu akan dipisahkan, kas masuknya terlebih dahulu, baru kas keluarnya. Baru nanti akan diketahui surplus defisit, kas awal pada periode yang dianggarkan berapa, baru kas awal periode yang dianggarkan ditambah atau dikurang yang defisit atau surplus tadi. Ya baru nanti akan mendapatkan kas di akhir Januari. Nah seperti itu, kalau misalkan teman-teman menggunakan yang tunggal ya teman-teman, yang pendekatannya tunggal. Kalau yang pendekatannya campuran itu seperti yang itu aja ya, yang format laporan keuangan sesuai standar sih, dimulai dari kegiatan operasi, kemudian dimulai dari kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah kegiatan operasinya, ada kas masuknya juga, ada kas keluarnya juga gitu. Kegiatan investasi, kemudian kegiatan pendanaan. Nah sebetulnya untuk angka-angkanya sendiri kan sudah ada ya, dari apa namanya, dari ilustrasi nepaling. Nanti teman-teman itu tinggal itu aja, tinggal mengklasifikasikan. Intinya kalau kegiatan operasi, kegiatan operasi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Kalau dia perusahaannya adalah perusahaan, perusahaan dagang berarti menjual barang dagang. Nah menjual barang dagang itu merupakan aktivitas operasionalnya mereka. Itu dari sisi pendapatan. Nah sementara kegiatan operasional yang dari sisi pengeluaran ya, itu apa sih buat perusahaan dagang? Nah membayar kepada pemasok atas barang dagang yang dibeli. Karena barang dagang itu kan memang dibeli dulu, baru kemudian dijual gitu. Nah itu kegiatan operasionalnya. Nah selain itu ada juga misalkan pembayaran-pembayaran sewa atas kantor, kemudian pembayaran sewa yang bisa dikategorikan operasi ya, yang memang jangka waktunya pendek itu juga bisa masuk kepada kegiatan operasi. Kemudian ada pun pembayaran-pembayaran bunga misalkan, itu juga bisa masuk kepada kegiatan operasi. Nah kemudian pembayaran gaji yang sifatnya rutin, yang merupakan aktivitas operasional perusahaan juga yang sifatnya rutin, yang memang jangkanya jangka pendek dalam satu periode perusahaan, itu juga bisa masuk ke kegiatan operasi. Sementara kegiatan investasi berarti teman-teman di sini adalah terkait dengan aset-aset yang tidak lancar gitu. Contohnya cash out-nya tentunya akuisisi atas aset tidak lancar tersebut. Nah kemudian kas masuknya apa? Kalau misalkan kas masuk adalah sejumlah yang perusahaan dapat ketika perusahaan itu menjual aset tetapnya. Nah itulah yang akan dimasukkan ke kegiatan investasi. Nah sementara untuk kegiatan pendanaan, kegiatan pendanaan posisi perusahaan kan memang butuh didanai. Berarti butuh didanai itu posisinya adalah kasnya kas masuk. Kenapa? Karena perusahaan butuh didanai maka perusahaan akan ngutang nih, akan mengajukan pinjaman ke bank. Nah akan tetapi teman-teman utang yang ada di ranahnya kegiatan pendanaan itu adalah kewajiban-kewajiban yang jangkanya jangka panjang. Karena untuk kewajiban-kewajiban yang jangkanya pendek, itu akan tetap dimasukkan di kegiatan operasi. Seperti itu. Nah kemudian selain pinjaman, ini ada juga ini ya. Penerbitan saham. Nah penerbitan saham itu juga dan pembayaran dividen ke investor ini juga masuk kepada ranah kegiatan pendanaan. Nah untuk pelunasan utang, karena pinjaman itu juga masuk ke kegiatan pendanaan. Akan tetapi atas kegiatan membayar interest daripada pinjamannya, itu sebetulnya bisa masuk kedua sih teman-teman. Bisa masuk ke operasi, bisa masuk juga ke kegiatan pendanaan. Nah akan tetapi lebih baik untuk interest, kita sepakati aja untuk masuk ke kegiatan operasi. Sementara untuk pembayaran dividen, itu akan masuk ke kegiatan pendanaan. Ataupun kalau teman-teman memang menyusunnya dengan yang indirect, karena indirect adalah berasal daripada net income, maka sebetulnya kalau definisi dari kegiatan operasi adalah hal-hal yang memang berhubungan atau mendeterminasi atau menentukan laba bersih. Nah itu adalah yang masuk ke kegiatan operasi. Seperti itu. Oke itu adalah highlight dari anggaran kas ya teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau misal diminta untuk membuat juga anggaran laporan laba rugi, anggaran raca, nanti kas akhir yang teman-teman dapat daripada anggaran kas, berarti itu informasinya bisa didapat untuk kas akhir yang ada di aset lancar bagi anggaran raca. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ternyata membuat anggaran laporan laba rugi terlebih dahulu, berarti kan itu teman-teman akan mendapatkan laba atau rugi. Nah laba atau rugi itu bisa mempengaruhi ekuitas. Nah itu pun akan berguna pada saat teman-teman membuat neraca. Jadi pada saat membuat neraca itu teman-teman dapat informasi kas akhir dari anggaran laporan arus kas dan teman-teman akan dapat ekuitas dari laporan laba rugi. Oke, nah itu highlight atau review singkat ya terkait dengan anggaran kas. Nah bagaimana kalau kita masuk ke sini ya teman-teman ke master budget. Anggaran induk. Nah pada anggaran induk ini teman-teman kan tinggal membuat berbagai anggaran. Kalau anggaran induk itu kan macam-macam tergantung dari perusahaannya. Apakah dia perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa ini teman-teman contohnya, ini teman-teman bisa membuat anggaran penjualan seperti ini. Ada tahun penganggarannya berapa, kemudian bulannya-bulan apa saja, total pendapatannya tentunya yang sudah memang dianggarkan atas kontrak-kontrak jasa yang ada. Nah kemudian teman-teman juga bisa membuat anggaran penjualannya bisa seperti ini ya teman-teman. Nah dibedakan lagi ya mana tunai, misalkan mana non-tunai. Nah kemudian tadi kalau terkait dengan penjualan non-tunai berarti teman-teman juga bisa membuat schedule daripada piutang dari atau anggaran induk daripada piutang perusahaan jasa itu juga bisa. Jadi dilihat teman-teman hati-hati untuk piutang outstanding. Namanya aja piutang outstanding. Berarti piutang outstanding pada saat teman-teman menyusun si anggaran tersebut atau periode penganggaran berarti itu adalah atas penjualan yang penjualan non-tunai memang belum dilunasi oleh konsumennya. Itu kan piutang, intinya itu aja sih. Nah kalau diminta laporan terkait dengan cost of revenue ya, kalau cost of revenue sebenarnya di sini adalah terkait dengan ini ya teman-teman seperti gross profit gitu ya. Kalau dilihat di sini, oh sorry, jadi sorry-sorry ini yang diminta apa? Bukan gross profit kalau cost of revenue itu berarti seperti harga pokok ya. Kalau mungkin di perusahaan manufaktur gitu dikenal dengan harga pokok produk, harga pokok penjualan. Kalau pada perusahaan jasa nanti teman-teman bisa dicek di salah satu emiten ya, laporan emiten itu ada yang namanya cost of revenue. Nah ini komponennya apa aja? Pastinya adalah teman-teman cari ya biaya-biaya utama untuk melaksanakan jasa tersebut. Contohnya kalau memang perusahaannya adalah kantor jasa akuntansi, yang utamanya siapa sih yang peran utamanya? Ya dia adalah akuntannya. Kalau misalkan di perusahaan konsultan, siapa yang utamanya? Ya konsultan itu sendiri gitu, jadi gaji-gajinya merupakan biaya utama atau cost of revenue, biaya untuk mendapatkan pendapatan. Nah kemudian kalau misalkan ternyata akuntannya ada out of pocket expense, ada biaya lembur terkait dengan akuntan atau beban utama lainnya yang menunjang kegiatan akuntan yang peran utamanya untuk menyediakan jasa. Nah itu masuk juga ke cost of revenue. Nah schedule gross profit-nya ini sama aja sebenarnya dengan schedule gross profit daripada perusahaan, dagang. Intinya gross profit itu kan pendapatan utamanya dikurangi dengan harga pokok penjualan kalau di perusahaan dagang atau manuf. Kemudian untuk yang jasa, berarti pendapatan jasa dikurangi dengan biaya penjualan. Oke, nah kemudian untuk yang perusahaan manufaktur ya teman-teman. Nanti bisa aja teman-teman diminta pada saat membuat anggaran induk ya. Membuat anggaran induk nanti diminta untuk membuat anggaran penjualan misal seperti ini. Membuat anggaran penjualan yang memang misal dibagi nih anggaran penjualan ke produk, ke berbagai produk terus dibagi juga berdasarkan geografisnya, berdasarkan tempat atau lokasi penjualannya. Maksud saya ini bisa seperti ini nanti. Kemudian nanti juga bisa terkait dengan produksi ya. Untuk menganggarkan anggaran produksi, intinya adalah rencana penjualannya. Rencana penjualannya bisa teman-teman tambah dengan persediaan akhir yang direncanakan. Kemudian teman-teman kurangkan dengan persediaan awalnya. Itu adalah rencana produksi. Nah ini juga kalau terkait dengan penggunaan bahan baku, ini terkait juga dengan standar usage rate-nya ya. Teman-teman jangan lupa kalau teman-teman diminta untuk membuat anggaran induk terkait dengan bahan baku, penggunaan ya atau kebutuhan bahan baku nanti silakan teman-teman kalikan dengan berapa sih yang harus diproduksi, dikalikan dengan standar penggunaan bahan baku untuk memproduksi. Jadi itu untuk yang kebutuhan bahan bakunya. Nah sementara untuk pembelian bahan bakunya teman-teman untuk unit yang dibutuhkan, yang tadi memang sudah didapat ya pada instruksi sebelumnya, ini kan sudah di-breakdown per bahan baku, kebetulan dia butuh bahan baku A, B, dan C, sudah dapat nih total dari yang diproduksinya nih. Untuk bahan A dia butuh Rp19.080.000, itu untuk memproduksi barang X dan Y. Nah nanti untuk pembeliannya akan seperti ini, kebutuhan ditambah persediaan akhir, kemudian dikurangi persediaan awal. Nah itu adalah unit yang dianggarkan untuk dibeli. Sementara kalau teman-teman mau mencarinya adalah Rp. pembeliannya, maka teman-teman tinggal kalikan saja untuk unit yang dianggarkan untuk dibeli, dikalikan dengan harga atau purchase price per unit yang sudah dibajetkan. Seperti itu. Nah itu adalah singkat daripada, review singkat ya daripada master budget. Nah sekarang kita masuk ke yang capital budgeting. coba ya teman-teman ya. Nah kalau capital budgeting, nah teman-teman ini intinya adalah teman-teman harus mungkin harus mengetahui ya sebenarnya NPV itu seperti apa nanti bentuk penerimaannya, kemudian penerimaan keputusannya ya, kemudian payback period, seperti apa nanti keputusannya, IRR, kemudian ada accounting rate of return juga ada, atau ARR dan profitability index atau PI atau PI ya. Oke. Nah untuk net present value, mudahnya gini ya, kalau teman-teman mungkin masih ngafal juga, nggak masalah, mudahnya gini aja net present value, berarti kan bersih. Nah bersih dari mana sih? Berarti yang di present value kan namanya aja present value bersih, berarti ada dua hal yang akan teman-teman bandingkan, akan teman-teman seralisihkan sehingga dapat nih angka bersihnya. Nah dari present value cash inflownya, kemudian teman-teman kurangkan dengan initial investmentnya. misalkan kalau di titik 0, di titik sekarang, di 2020 teman-teman akan berinvestasi, akan beli aset tetap, akan ada proyek untuk beli tower ya, sebesar misalkan 10 ribu dolar, nah dari 10 ribu dolar itu nanti akan diproyeksikan, si apa namanya si aset ini, si tower ini, itu tuh akan berkontribusi berapa tahun sih, untuk men-support revenue daripada, atau bisa digunakannya. Nah itu kan perlu diasumsikan gitu. Nah ini dicontohkan 5 tahun, berarti sepanjang 5 tahun itu, atau sepanjang misalkan mesin digunakan 8 tahun, nah itu harus dibajetkan juga cash inflownya yang akan didapat tuh berapa aja di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya, sampai dengan si aset tetap itu bisa digunakan. Seperti itu. Nah kalau misalkan ternyata hasilnya adalah positif, maka itu diterima ya, investasinya bisa diterima, sementara jika negatif, maka kesimpulannya investasinya ditolak. Nah kalau untuk payback period, teman-teman kalau payback period ini kan periode ketika cash in-nya menutupi cash out-nya, jadi sebenarnya perusahaan mau tahu kira-kira titik mana sih, kapan sih gitu ya, investasi ini bisa tertutup dari cash masuknya. Nah tentunya kita lagi-lagi yang namanya aja, kita mau menganggarkan untuk capital budgeting ini kan kita balik lagi ke kriterianya penerimaan atau penolakannya seperti apa. Nah kalau payback periodnya lebih kecil daripada masa manfaat aset, investasi diterima ini sangat logis. Kalau misalkan asetnya tadi 8 tahun, nah sementara cash masuknya bisa menutupi di tahun keempat atau kelima, ya itu kan berarti itu ada kecenderungan untuk oke gitu, perusahaan bisa menerima hasil tersebut dan bisa merekomendasikan oke proyek ini sepertinya bisa untuk dipertimbangkan, ditolak. Nah kalau dari hitung-hitungan secara kuantitatif saja ternyata, cash masuk itu menutupi cash keluarnya itu di tahun ke-9 gitu ya. Sementara asetnya itu hanya bisa dipakai 6 tahun. Nah kalau seperti itu maka bisa direkomendasikan investasi ditolak gitu. Kenapa kan tadi ya diasumsikan saja 6 tahun masa pakainya, walaupun banyak praktik juga gitu bahwa aset tetap yang memang semula direncanakan, misal 6 tahun ya, misal masih bisa dipakai, tapi ya dengan berbagai catatan mungkin ya, nggak seprima pada masa yang memang sudah ditentukan gitu. Intinya kayak gitu, nanti rumusnya silakan teman-teman lihat di sini, payback period adalah sama dengan T ditambah B min C dibagi D min C. Nah untuk T-nya sendiri itu adalah periode sebelum terjadinya titik temu. Titik temu apa sih? Titik temu, cash masuk bisa menutupi cash keluar. Kalau kita lihat dia inisial investmennya Rp10.000. Nah ini berarti di T-nya itu, T-nya itu, sorry, berarti periode cash masuk menutupi cash keluar itu kan di tahun ke-4 ya teman-teman, di mana kalau kita jumlahkan cash in-nya adalah Rp12.000, sementara cash out-nya Rp10.000. Berarti itu kan bisa, sudah ada titik temunya tuh. Nah T-nya itu adalah sebelum periode 4, sebelum tahun 4, maka tahunnya adalah tahun 3, nah itu T-nya. Nah yang lainnya nanti teman-teman lihat aja di Excel yang sudah saya berikan ya, bahwa B itu adalah investasi awal, di bagi ya, investasi awal, betul, sementara C adalah akumulasi cash masuk sampai dengan titik T, D akumulasi cash masuk sampai dengan T plus 1. Nanti akan didapatkan payback period-nya. Untuk menghitung IRR, lagi-lagi, kalau menghitung IRR manual itu pakai interpolasi teman-teman, memang pakai coba-coba trial and error. Intinya daripada IRR kan kita mau tahu benar-benar actual rate daripada investasi itu berapa sih. Nah aktualnya itu di asumsi yang mana gitu. Aktualnya itu jika present value cash inflownya, kalau diselisihkan dengan initial investment itu bisa 0. Nah kalau kita cari seperti itu manual ya agaknya sampai keriting ya, itu bisa-bisa dapat mungkin. Namakannya mungkin lebih baik ya, lebih baik kalau teman-teman bisa menggunakan atau diperbolehkan pakai Excel atau pakai kalkulator finansial digunakan dulu. Tapi kalau pun tidak ya, berarti mau tidak mau harus interpolasi. Seperti itu. Oke. Kemudian accounting rate of return, itu nanti kriterianya IRR lebih besar daripada 100, maka investasi diterima. Dan jika IRR lebih kecil dari 100, maka investasi ditolak. Oke. Saya balik lagi ke sebentar ya. IRR kayaknya tadi saya lupa bacakan. Yang kesimpulan. Ini kesimpulannya teman-teman bisa lihat. IRR sama dengan atau lebih besar daripada discount rate, maka investasi diterima. Nah, sementara jika IRR lebih kecil daripada discount rate, maka investasinya ditolak. Nah, kemudian nanti IRR. Kemudian ada juga profitability index yang sebenarnya informasinya sama dengan net present value. Kalau net present value, present value cash inflownya teman-teman kurangi dengan initial investment. Akan tetapi karena dia index, maka si present value cash inflownya ini teman-teman kurangi dengan initial investment. Nah, bagaimana kriteria untuk kesimpulan daripada profitability index? Jika profitability indexnya lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Dan jika profitability indexnya lebih kecil dari 1, maka investasi ditolak. Oke, seperti itu. Mungkin saran dari saya ketika teman-teman mengerjakan ujian ya. Kalau untuk ujian, berarti teman-teman nanti untuk di soal ini itu harus sampai dengan itu ya. Tentunya melihat instruksi ya. Tetapi jika diminta untuk menjelaskan, jelaskanlah terkait dengan kesimpulan-kesimpulannya. Kenapa diterima? Kenapa ditolak? Jangan langsung disitung, lalu disimpulkan. Maka investasi diterima. Ya, kenapa gitu? Untuk NPV kenapa diterima? Jadi kan bisa dibunyikan kriterianya. Karena misalkan present value atas cash inflow atau prositnya lebih besar daripada inisial outlays atau inisial investmentnya. Seperti itu. Oke, itu untuk yang kapital budgeting. Tadi kan kita sudah juga anggaran induk udah, kemudian anggaran kas udah, kapital budgeting udah, sekarang kita masuk kepada anggaran statis dan juga anggaran fleksibel. Kalau anggaran statis, kita tahu ya bahwa teman-teman untuk anggaran statis ini berarti perusahaan perusahaan itu membuat satu anggaran aja karena sifatnya statis. Jadi, pijakan untuk membuat anggaran atau asumsinya satu. Misalkan yang diproduksi sekian, yang terjual sekian, itu satu aja untuk membuat anggaran statis. Sehingga untuk anggaran statisnya sendiri pada saat dievaluasi dengan realisasi, berarti kan satu. Kita pakai satu anggaran itu berbeda dengan yang namanya anggaran fleksibel karena di anggaran fleksibel sendiri, pembuat anggaran itu pada saat membuat di awal, dia itu ada alternatif. Bisa aja di 500 unit, 700 unit. Bisa pesimis, pesimis, eh, sorry, bisa optimis, optimis sekali, atau sedang gitu ya, misalkan. Nah, ini teman-teman contohnya pada saat teman-teman tentunya membuat dulu ya, membuat terlebih dahulu untuk figur daripada laporan laba ruginya, tapi khusus untuk manajemen. Kalau khusus untuk manajemen, dia ada yang namanya margin kontribusi. Nah, contohnya gini ya, penjualan. Kemudian di bawahnya ada beban-beban produksi nih, ada biaya bahan-bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, pabrik yang sifatnya variable. Nah, semua dijumlahkan. Harusnya itu ditambah ya, dengan persediaan dalam proses awal. Nah, kemudian dikurang dengan persediaan dalam proses akhir, dapatnya persediaan produk jadi awal. Nah, kemudian harga pokok produk jadi. Nah, kemudian nanti ketika sudah dapat harga pokok produk jadi dari biaya produksi, teman-teman kurangi dengan persediaan dalam proses akhir. Nah, si harga pokok produk jadinya itu, teman-teman tambah ya, dengan teman-teman tambah dengan persediaan produk jadi awal, dapatnya produk jadi siap jual. Nah, kemudian produk jadi siap jual itu, teman-teman kurangkan dengan produk jadi akhir, dapatnya adalah harga pokok produk terjual. Nah, kemudian itu bisa teman-teman kurangkan ya, selisihkan dari penjualannya dengan dengan harga pokok produk terjual, dapatnya margin kontribusi kotornya. Ini lebih komprehensif ya, lebih komprehensif karena ini memang step by step ya, teman-teman. Ada harga pokok ada biaya produksi, harga pokok produk jadi, kemudian produk siap dijual, dan lain sebagainya. Nah, setelah dapat margin kontribusi kotor, maka dikurangkan dengan beban non-produksi yang variable, dapatnya margin kontribusi bersih. Nah, habis ini teman-teman kurangkan dengan biaya tetap. Nah, jangan lupa mungkin di sini banyak yang keliru pada saat ujian, karena biaya tetapnya misalkan hanya yang produksi saja yang dimasukkan. Kalau biaya tetap untuk mendapatkan laba adalah semuanya diperhitungkan, baik biaya tetap yang bersifat mendukung produksi atau tidak. Nah, ini juga banyak, ada beberapa mungkin yang keliru kalau yang sebelum-sebelumnya mengerjakan soal di analisis varian, terkait dengan anggaran statis dan fleksibel. Nah, kalau misalkan penjualan, teman-teman, kalau penjualan, kita lihat dulu dia itemnya apa. Kalau penjualan, berarti kalau ternyata realisasi lebih besar daripada yang dianggarkan maka menguntungkan. Yang dianggarkan Rp10.000, tapi ternyata sekarang kita mampu jual nggak Rp10.000, tapi Rp50.000. Berarti kan itu kesimpulannya secara teori itu menguntungkan bagi perusahaan pada saat melakukan analisis varian. Sementara untuk biaya bahan baku yang ada di dalam COGS, nah ternyata awalnya kita anggarkan Rp2.210.000 tetapi direalisasi bisa lebih rendah penyerapan bahan bakunya bisa lebih rendah itu pun menguntungkan. Jadi kalau bahan baku ternyata realisasinya lebih tinggi daripada yang dianggarkan maka itu tidak menguntungkan. Seperti itu. Selain COGS, beban yang lainnya juga kayak gitu teman-teman. Jika misalkan beban non-operasionalnya misalnya awal dianggarkan Rp2.000.000 tapi ternyata kok direalisasinya Rp5.000.000. Nah selisih Rp3.000.000.000 itu itu pun karena bebannya justru lebih banyak pada saat realisasi maka bisa disimpulkan bahwa itu analisisnya tidak menguntungkan. Oke dari saya sekian untuk review singkat dari empat materi semoga teman-teman bisa menjalankan OPS anggaran perusahaan dengan siap dan dengan optimal tentunya dengan jujur juga dengan kemampuan teman-teman sendiri baik saya cukupkan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati